Jadi ongkos kirim tidak lagi dibebankan kepada Bapak Ibu, tetapi sudah include di dalam donasi Bapak Ibu semua. Nah kalau sudah dalam bentuk Bible paper Bapak Ibu, maka Alkitab terjemahan ini kita akan bagikan secara gratis kepada kelompok-kelompok murtading yang ada di Indonesia maupun yang ada di bangsa-bangsa atau di negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel, channel kesayangan kita semua. Sahabat Iwan Vila, pendeta Ilyasi Kipli ini dia adalah seorang murtadin dan dia memiliki yayasan tersendiri untuk menandingi LAI. Saat ini dia itu sedang membuat kitab terbaru, Albibel terbaru untuk menandingi versi LAI. Di Oten itu memang banyak kitab yang dikhususkan buat golongan tertentu. Misalkan Alkitab atau Albiblos untuk anak-anak khusus tersendiri, saya tidak tahu apakah di dalamnya itu terjemahannya memang dibuat seperti apa yang bisa ditangkap oleh anak-anak atau bagaimana, saya tidak tahu. Ada juga bibel yang khusus orang Nigeria, ada bibel yang khusus buat LGBT dan kali ini si Ilyasi Kipli ini dia membuat bibel khusus murtadin. Padahal itu bibel diambil semua dari kitab perjanjian lama sampai perjanjian baru semuanya sama, hanya saja ini khusus murtadin. Ya pastinya akan ada perbedaan antara versi LAI terjemahan baru yang kedua dengan yang khusus murtadin ini, perbedaannya di mana kita sih tidak tahu. Tetapi yang jelas buat apa mereka membuat kitab dengan berbagai banyak versi dan dikhususkan untuk golongan tertentu. Ya mari kita dengarkan yang disampaikan oleh si Kipli Ilyas ini tadi ya. Ya semua, puji Tuhan Alhamdulillah, Alkitab terjemahan khusus murtadin sudah selesai. Pekerjaan lebih kurang selama 4 tahun Bapak Ibu akhirnya membuatkan hasil dengan segala keterbatasan dan kekurangan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber dana. Kitab Injil Allah atau yang kita sebut dengan Kia adalah terjemahan Alkitab khusus murtadin. Di tangan saya ini adalah contoh masterpiece dari Alkitab terjemahan ini Bapak Ibu. Dan ini cukup tebal yaitu 1135 halaman dan kita bagi menjadi dua kolom, yaitu satu kolom untuk terjemahan bahasa Indonesia yang sudah dikontekstualisasi dan satu kolomnya lagi adalah teksunani. Dan ini masih menggunakan kertas KPS Bapak Ibu jadi sangat tebal sekali. Nah, dukung dan doakan Bapak Ibu bahwa kita diberi kesempatan di masa yang akan datang mencetak Alkitab terjemahan ini dalam bentuk Bible paper, yaitu kertas yang putus dipakai untuk Alkitab sehingga lebih tahan lama dan lebih kuat serta lebih tipis, tidak setebal copy masterpiece Alkitab terjemahan yang ada di tangan saya ini Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau mendapatkan copy masterpiece Alkitab terjemahan ini, silakan mengisikan form yang sudah saya buat pada kolom deskripsi. Nah, kami minta maaf Bapak Ibu karena belum bisa memberikan Alkitab terjemahan ini secara gratis karena kita sangat kekurangan dana. Nah, Bapak Ibu yang berdonasi untuk mendutung pelayanan yayasan di peranatan maja, Anda berhak untuk mendapatkan copy masterpiece Alkitab terjemahan ini. Nah, apabila sekali waktu Alkitab ini kita cetak dalam bentuk Bible paper, maka kami juga akan mengirimkan kitab terjemahan ini dalam bentuk Bible paper ke alamat Bapak Ibu semua, sesuai dengan yang Bapak Ibu isi pada form yang sudah saya buat di kolom deskripsi. Dan itu sudah inklud dengan on post kirim Alkitab ini ke alamat Bapak Ibu semua. Jadi, on post kirim tidak lagi dibebankan kepada Bapak Ibu, tetapi sudah inklud di dalam donasi Bapak Ibu semua. Nah, kalau sudah dalam bentuk Bible paper Bapak Ibu, maka Alkitab terjemahan ini kita akan bagikan secara gratis kepada kelompok-kelompok murtadin yang ada di Indonesia maupun yang ada di bangsa-bangsa atau di negara-negara tetangga. Dan ingat, Alkitab ini hanya ditujukan kepada kelompok-kelompok murtadin, bukan kepada orang-orang Islam, karena kita tidak mau dikatakan sebagai bentuk kegiatan kristenisasi atau murtadinisasi. Nah, Bapak Ibu yang mau mendukung pelayanan kita ini dapat menyalurkan kerekening yayasan yang sudah ada di dalam kolom deskripsi atau di bagian akhir pada video ini. Bapak Ibu juga bisa menyalurkan donasi Anda melalui scan prist yang akan muncul pada akhir video ini. Nah, mari dukung terus pelayanan yayasan ini Bapak Ibu. Setelah apapun yang bisa kita persembahkan untuk Tuhan melalui pelayanan ini, itu akan berdampak pada ketekalan. Kita tidak akan kehilangan upah untuk itu. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, Tuhan Yesus kiranya memperkati pelayanan kita ini bagi kemuliaannya di Indonesia maupun bangsa-bangsa. Tetap setialah di dalam Tuhan. Nah, sahabat Tuhan Vilah, itulah tadi promosi yang disampaikan oleh Pendeta Ilyas Sikipli tentang kitab barunya yang sudah selesai dia susun. Dan hanya butuh uang atau butuh dana untuk mencetaknya dalam jumlah yang banyak. Sehingga dia meminta donasi kepada halayak ramai. Ya, kita tahu dia pernah mengungkapkan dirinya, jati dirinya bahwa dia adalah dulunya seorang murtadin. Dan dia itu adalah membaca semua atau banyak tafsir-tafsir Al-Quran. Dan banyak membaca kitab-kitab hadis seperti yang disusun rapi di belakangnya sebagai background itu tadi ya, sahabat Tuhan Vilah. Tetapi ya, itu hanya klaim ya. Tapi bisa saja memang dia itu adalah seorang murtadin. Dan saya anggap dia ini keren ya. Setelah murtadin, dia kemudian mendirikan yayasan yang dia bangun sendiri yaitu Yayasan Dwi Pranata Atmaja. Yang dimana yayasan ini adalah gunanya untuk menciptakan bibel baru khusus murtadin. Orang PD itu sih bagus ya. Orang PD itu memang selalu bagus. Tetapi dia tidak memperhitungkan matematisnya. PD dia menciptakan bibel khusus murtadin ini seolah-olah murtadin di Indonesia ini banyak gitu ya. Dia mungkin berpikir bahwa dengan menciptakan versi murtadin, dengan menciptakan kitab versi murtadin itu dia akan laku keras barangnya. Nah, tetapi dia tidak pernah memperhitungkan bahwa ada berapa-berapa orang sih. Orang yang murtad di Indonesia ini, yang dari Islam kemudian pindah ke Kristen. Seperti yang kita tahu, sepi sekali ya. Job setelah si pendeta Yusuf Manubulu itu sekarang di penjara, maka tidak ada lagi murtadin-murtadin baru itu. Yang ada hanya video re-upload yang dilakukan oleh orang Oten sendiri. Videonya Yusuf Manubulu diambil, kemudian di-upload. Dan itu lumayan, memang bisa mendatangkan cuan ya. Mungkin dia tergiur dari situ. Dipikirnya mungkin murtadin di Indonesia ini jumlahnya itu masih banyak. Mari kita lihat apa sih sebetulnya Yayasan Dwi Pranata Atmaja. Yayasan Dwi Pranata Atmaja itu kalau dari maknanya Dwi itu berarti dua, Pranata berarti perintah, dan Atmaja adalah anak. Dan si Ilyas Kipli ini dia mengatakan kalau Yayasan ini dihadirkan berdasarkan dari kitab Biblos Matius 22, nomor 37 sampai 39. Di mana di situ Isa menjawab, Kasihilah Tuhanmu pakai Isa sudah ya. Jadi tidak pakai Yesus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap nafas hidupmu, dan dengan segenap akal pikiranmu. Jadi perintahnya si Nabi Isa jelas memang untuk mengasihi Tuhan itu dengan menggunakan akal. Ya, maka kalau kita lihat konteksnya dari kitab LAITB 2 itu Yesus yang berbunyi, maka akalnya harus dibuang. Ya, jadi tidak perlu lagi mengasihi Tuhan Allah gitu. Yang harus dikasihi yaitu Tuhan Yesus. Makanya dibuat Isa di situ. Ya, fungsinya supaya berkamuflase. Supaya semakin banyak orang yang terjamah menjadi murtad. Mungkin maksudnya begitu. Nah, kita beralih kepada visi dan misi. Dia itu menuliskan ada sekitar 6 visi dan misi di dalam biayasannya itu tadi. Yang paling unik adalah yang terakhir. Kita baca dulu yang keempat ya. Mendidik sebanyak mungkin orang untuk tetap mempertahankan iman dan keyakinannya. Ya, ini yang keempat ya. Visi dan misinya. Jelas memang mereka perlu banyak hal, perlu sesuatu yang baru agar orang itu keimanannya tetap sebagai Kristen. Tidak menjadi mu'alaf gitu ya. Seperti yang kita tahu belakangan ini, banyak sekali mu'alaf di Indonesia ini. Dan itu hampir terjadi setiap hari. Kalau sahabat Warfilah nonton channel-channel Youtube Muslim atau nonton debat-debat di TikTok ya, debat Muslim. Di situ banyak sekali. Nah, yang paling aneh adalah yang terakhir. Berguna dan bermanfaat bagi Tuhan. Sesama dan lingkungan ya. Jadi, kitab ini berguna dan bermanfaat bagi Tuhan gitu. Jadi, Tuhan itu butuh manfaat dari diterbitkannya kitab bibel versi murtadin ini. Aneh-aneh aja visi dan misi si Ilyas, si Kipli ini ya. Oke, demikianlah sahabat Tuhan Vila. Kami tutup. Wabilahi Taufiq wa l-hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.